Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bintang Anindya Rafif Asal sekolah dari SMA Negeri Lima Garut Perkenalkan nama saya Galif Persupia Asal sekolah dari SMA Negeri Lima Garut Kita berdua yang menciptakan lagu musik keroncong Yang berjudul lagu keroncong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nessa Cintianuriska Sumat Maja Jadi SMA Lab School UP Bandung Karya saya menciptakan lagu keroncong Yang berjudul Puan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari SMA BP1 Bandung Kami berdua yang menciptakan lagu berjudul Kebablasan Saya Rangga Dan saya Kaila Tidak sengaja Kita memainkan musik Musiknya Minar Yang berjudul Kesaktianmu itu Diaransmenkan oleh musik keroncong Jadi musik pop yang dikeroncongkan Saya pernah mendengarkan satu lagu Itu juga diberitahu oleh teman Dan lagu itu Group Band Payung Teduh Yang berjudul Akad kalau gak salah Awalnya lihat-lihat YouTube aja gitu Dengar-dengar lagu cover Cover terus kayak lagu-lagu dikeroncongin gitu Aku suka ininya aja sih Kayak nada-nadanya flow-flownya gitu Kayak enak aja gitu Adem aja gitu bawaannya Kalau buat saya pribadi Mas sebenarnya bukan Apa Bukan ke Awalnya bukan lebih ke tertarik ya Karena memang Jauh lah dari situ Kalau saya Cuman akhirnya Direkomendasiin sama Pak Teguh Buat cobain dulu aja katanya Terus akhirnya Saya cobain dulu ternyata Mungkin masih masuk juga ya Soal saya juga Awalnya gak begitu ini ya Cuman ya Ketepat gitu Kita dicoba dulu Jadi sama-sama dicoba Kedepannya ya Kita ingin juga Pengen melestarikan juga musik keroncong ini Jadi Kita pengen Membudidayakan lagi musik keroncong ini Memperkenalkan lagi Agar Agar diperkenalkan lagi gitu Kepada kalangan remaja-remaja Yang ada di seluruh Indonesia Pengen ngedalamin sih Belum ya Karena aku masih belajar juga Tapi Emang tertarik aja Kalau mau sih Saya mau Larusin gitu ya Mau lanjut lagi Kalau mungkin sih Apa ya Perdalam sih mungkin aja ya Saya perdalamin lagi Cuman Kayaknya Belum dapet aja Kalau buat saya Mungkin Kalau misalnya saya perdalam lagi Mungkin nanti akhirnya bakal dapet Atau gimana Saya kan belum tau juga ya Mungkin bakal diperdalam dulu aja sih Yang kami ciptakan itu lagu keroncong kan Berhubungan ini Lomba cipta lagu keroncong Jadi Saya Berpikiran untuk Membuat Musik keroncong ini Yang berjudul lagu keroncong Jadi intinya Saya terimperasi oleh lomba ini sendiri Jadi Puan tuh Lagunya berceritakan tentang Percintaan remaja gitu Nah Kayak Tentang hubungan Yang jadi si Puan itu Orangnya jago banget Memanipulasi Si pasangannya nih Si cowoknya Sampai si cowoknya Percaya sama semua kata-kata si Puan Padahal si Puan tuh kayak Cuman omong kosong aja gitu Kayak Masih tau kalau misalnya Dia sayang banget sama cowoknya Terus tiba-tiba ditinggalin Padahal Si cowoknya udah sayang banget gitu Sama si Puan Lebih ke memperbaiki kebiasaan Iya Terus kan Anak remaja jamnya sekarang Suka kayak Membiasi jiran Sampai kayak Kebablasan Terakhir Akhirnya Akhirnya kebablasan Jadi kita sebenarnya di lagu itu Mencoba untuk Sedikit merubah lah Kebiasaan anak-anak Sekarang gitu Pesan saya Untuk Semua orang yang Mendengarkan lagu ini Agar semua pendengar Yang mendengarkan lagu ini Membudidayakan Dan melestarikan lagu Lagu keroncong Supaya Lagu keroncong ini Terus diestarikan Dan terus dibudidayakan lagi Dan tidak redup lah Lagu keroncong ini Supaya tidak redup Jadi kami Mempermudah saja Membuat musik keroncong ini Dengan berjudul lagunya Lagu keroncong Supaya lebih Dikenal lagi Jadi Kan kayak Seumuran kita tuh Masih labil ya Apalagi Tentang cinta-cintaan Itu labil Kita tuh masih bisa Termotivasi Dari hubungan ini Misalnya kita dari Toxic relationship Atau apa Kita tuh bisa keluar dari sini Kita tuh masih bisa punya Motivasi yang lain Buat jadi lebih sukses Lebih gembira Terus kita bisa jadi Apa namanya Belajar dari kesalahan-kesalahan Sebelumnya Dari hubungan ini Jadi gak semuanya Hubungan tuh tidak Semuanya merubungkan gitu Bisa ada untungnya juga Iya itu tadi sih Pengen sedikit merubah aja Sebenarnya Karena Dilihat-lihat Semakin sini memang Semakin Apa ya Agak keterlaluan juga Kalau misalnya kita Nyindir orang Atau kayak gimana Mungkin Kebiasaan dari kecil Bahkan dari kita Taman ke anak-anak aja Kita ada sering Ngejek Nama bapak Gitu kan Mungkin itu masih Keterlaluan Jadi di lagu itu Mungkin bisa sedikit merubah Pandangan Remaja-remaja Gak buat Gak ke arah sana lagi Gitu Biar lebih baik lagi Harapan saya Musik keroncong Lebih dikenal Lebih didengar oleh Semua kalangan Kalangan remaja Orang tua Dan Apapun itu Supaya Lebih dilestarikan lagi Musik keroncong itu Musik keroncong itu enak kok Suka Lihat-lihat aja dulu Gitu kan Ada pepatah mengatakan Tak kenal maka tak sayang Jadi Kenali dulu Musik keroncongnya Nah Saya jamin kok Musik keroncong itu enak Harapan aku Buat musik keroncong Semoga masih Bisa didengar ya Sama kalangan muda Sampai tua Semoga masih bisa terkenal Sampai ke internasional Sampai ke luar negeri Gitu Kalau keroncong itu Ya Apa ya Indah aja gitu Masih dengar Ya bisa sampai Kedengar Sampai luar negeri Kalau buat zaman sekarang ya Mungkin lebih ke susah ya Banyak orang yang kurang tahu juga kan Banyak orang ya Sekedar tahu aja gitu Gak yang mendalami Padahal Mungkin memang Anak-anak kayak saya ini Harus nerusin juga kan Cuman Dilihat dari teman-teman saya Yang saya dekat-dekat gitu juga Gak Bahkan Gini aja deh Lagi Di coffee shop Emang ada coffee shop yang Apa Ngedengerin lagunya Lagu keroncong kan Gak ada Bisa dibilang jarang Atau bahkan Gak ada memang kan Kecuali memang tempat-tempat tertentu Gitu aja gak sih Paling gitu aja sih Mungkin memang harus lebih Sedikit diperamai lagi Mungkin banyak Mencakup Anak-anak kayak kita kali ya Kayak misalnya Lomba-lomba kayak kemarin itu kan Jadi kita juga tahu gitu Terima kasih Dan teman-teman serta guru-guru yang telah mendukung kita Saya ucapkan Beribu-ribu terima kasih Saya juga berterima kasih kepada Reset UPI yang telah menyelenggarakan Lomba ini Juga pembina Kepala sekolah Guru-guru yang ada di sekolah SMA Negeri Limagarut Juga teman-teman yang Teman-teman seperjuangan yang sudah Banyak Membantu Dan sampai dengan titik ini Saya mengucapkan terima kasih Terima kasih buat teman-teman aku yang sudah support aku Terutama keluarga aku Dan Pak Viko yang sudah bantu aku SMA Lab UPI Bandung Dan terutama Tim Tim peneliti UPI Yang sudah menyelenggarakan Acara ini Terima kasih Dadah Terima kasih buat Pemimpinnya Terpeju Terus Terima kasih buat Semuanya Terima kasih buat team Ya makasih juga buat Apa ya Banyak yang support sih ya memang Dari keluarga gitu-gitu Teman-teman juga banyak Ya banyak sih Sekolah juga Terima kasih buat sekolah SMA Lab UPI 1 Bandung Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih Semuanya